assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi sama Baguskiri ini temen-temen Oke kali ini Baguskiri akan membuat tutorial membuat sambil kacang alam ala bedagang nih ala bedagang siomei keliling nih kita masukkan nih margarin buat bumbu kacang ala ala bedagang atau somai ini temen-temen oke kalau misalnya temen-temen pakai minyak biasa ya tidak apa-apa ya ini baguskiri pakai margarin biar kuris nanti-nanti kita masukkan kacang jawa taruh satu perutnya masukkan bawang seperempat bang putih daun jeruk 662 daun putih sama depan kemiri 10 biji Sampai ngawin 1 perempat Agak pedas 10g 8g 5g 6g 10g 12g 15g 33g oke lalu kita masukkan garam langsung digoreng pakai kiri pakai tiga sendok garam tidak berasa tiga sendok buat temen-temen yang tidak suka pencetap rasa ya tidak usah pakai pencetap rasa tidak apa-apa langsung digoreng biar dulu nanti rasanya batang nih nggak cukup lah ya warnanya seperti ini lah ya ini tidak sudah gosong nih temen-temen karena ini kacang Jawa ya kita pada saat kita memasukkan sudah warnanya coklat ya ingat nih buat temen-temen harus agak coklat kenapa biar dalamnya matang nih temen-temen ya karena kalau tidak matang ataupun masih putih nanti baunya bau tanahnya bau tanahnya masih ada tidak gurih bau langut lah ya kalau bahasa Jawa malu bau langit kita lalu kita dinginkan untuk siap untuk di terserah nih buat temen-temen mau di blender ataupun mau di the block ya ataupun mau di lep di kiri ini harus kita rebus air nih temen-temen ya tapi benar-benar di sini pakai kiri 4 liter airnya berbandingan 1 kg kacang tadi nah ini ala pedagang ya oke kita tunggu ya tunggu mendidih oke sudah mendidih kita masukkan ke kacang nih yang tadi sudah di-block kalau bahasa Jawa malu masukkan kacang yang sudah kita haluskan sudah kita campur sama gula batu nih ya temen-temen kedua batunya langsung kita blok nih langsung kita cumpuk tadi ya kedua batunya sekitar 3 seperempat perbandingan 4 liter ya ataupun 5 liter lah ya Bawám angk makerak selamat menikmati oke lalu kita masukkan tepung crossband nah ini buat temen-temen yang kemarin komen pakai tepung apa saja bisa-bisa nih pakai tepung beras nih ingat nih temen-temen merek crossband ada papioka sama tepung beras kita pakai tepung beras nih temen-temen tepung berasnya sore cukupnya lah ya temen-temen yang suka kental atau yang suka setengah kental oke kita tunggu temen-temen di pakai tepung crossband tepung beras untuk mengkentalkan pembukaan penting buat temen-temen jangan mengentalkan pakai tepung tapioka nanti akan tidak tidak putus keler lah ya barangnya kayak karet untuk molor dan pakai tepung tapioka kalau untuk mengetarukan pembukaan dan juga sama ya gantung entah tuh misalnya pakai gantung entah sama iya hasilnya tidak akan lama cuma sebentar sudah masih kalau misalnya gantungnya tidak di sangrai oke kita tinggal nunggu ya sekitar setengah jam ataupun satu jam kurang sepuluh patahnya sudah tanak oke karena ini sudah 10 menit lebih nih temen-temen ya oke terima kasih cukup di sini saja nih temen-temen mudah-mudahan ini bermanfaat nih buat temen-temen semuanya oke jangan lupa subscribe ya ataupun share ataupun like ya tidak suka ya kalau tidak suka ya tidak apa-apa ya karena disini bagus kiriannya memberikan tips untuk buat temen-temen yang kepingin jualan ya belajar jualan ya oke disini bikin bumbu kacang tiga restoran nih kalau berdagang saja nih Oke terima kasih sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya selamat menikmati